Assalamualaikum teman-teman Langkah yang pertama Kita klik proyek baru Kemudian kita tambahkan Satu background foto warna putih Seperti ini Bagian akhirannya kita hapus Kemudian Kita ubah dulu Rasio fotonya Menjadi 9 banding 16 Lalu kita klik audio Lalu tambahkan audio Klik di ekstrak Nah kemudian Foto background warna putihnya ini Kita panjangkan Kita samakan dengan panjang Dari audio atau musiknya Nah kemudian Kita klik overlay Klik tambahkan overlay Nah disini Aku akan menambahkan 4 foto overlay Ini foto yang pertama Foto kedua Foto ketiga Dan foto keempat Nah kita tambahkan dulu Foto yang pertama Setelah itu Kita geser di bagian bawahnya Kita klik transformasi Kemudian ubah ukuran Kita ubah ukurannya menjadi 9 banding 16 Lalu kita klik checklist Disini kita sesuaikan dulu fotonya Di bagian atas Lalu durasi fotonya Kita panjangkan Jika sudah kita tambahkan Foto overlay yang kedua Klik tambah Kemudian ukurannya Kita ubah lagi Menjadi 1 banding 1 Nah disini Nah disini kita sesuaikan Kembali fotonya Seperti ini Durasi fotonya juga Kita panjangkan terlebih dahulu Lanjut ke foto yang ketiga Kita tambahkan Ukurannya kita ubah lagi Menjadi 9 banding 16 Lalu kita simpan di bagian bawah Lalu kita simpan di bagian bawah sini Durasi fotonya juga Kita panjangkan Kemudian kita tambahkan Foto yang terakhir Ukurannya Kita ubah menjadi 1 banding 1 Jika sudah fotonya Kita simpan di bagian bawah Seperti ini Durasi fotonya kita panjangkan Kemudian disini Kita tinggal atur-atur saja Rapihkan fotonya Langkah selanjutnya Kita tambahkan teks Nah disini Aku akan tambahkan Emoji love warna putih Seperti ini Lalu aku akan simpan Di bagian foto Di bagian bawahnya Seperti ini Nah jika sudah Kita tinggal duplikat saja Emojinya Sampai menjadi 4 Jadi masing-masing foto Ke bagian 1 emoji love Kemudian aku tambahkan Tekst lagi Aku tambahkan Tekst lovely Untuk disimpan Di bagian paling bawah Nah disini Warnanya Untuk stylenya Aku ubah dulu Menjadi warna hitam Kemudian Gaya fontnya Aku ubah Untuk gaya fontnya Ini teman-teman Bisa pilih sendiri Sesuai selera ya Aku pakai font yang ini Kemudian klik Check this Jika sudah Lalu kita tinggal Sesuaikan saja Bagian textnya Kita simpan Di bagian sini Untuk durasi textnya juga Kita panjangkan Sesuai dengan videonya Nah jika sudah selesai Seperti ini Teman-teman bisa langsung Save saja Videonya Ke galeri Atau Bagi teman-teman Yang males untuk Mengedit Teman-teman bisa langsung saja Pergi ke akun Capcat aku Yaitu Erin Erin underscore Disini teman-teman Bisa langsung pakai Template Dari akun Capcat aku Dari akun degrees Pembal